Intro Karena Rasulullah SAW Inna ahabbal a'mali ila Allahi ta'ala Amal yang paling dicinta Allah Amal yang paling dicinta Allah artinya apa? Orang yang melakukannya akan dicintai oleh Allah SWT Karena itu yuk setelah mendengarkan kajian ini Melihat tayangan ini Kita berusaha menyenangkan orang lain Tentunya di jalan Allah SWT Nah kali ini kita akan belajar Tentang bagaimana meraih pahala yang besar Tapi dengan cara yang mudah Cara mudah Hal yang kita lakukan itu sederhana Tapi pahalanya besar luar biasa Apakah itu menyenangkan muslim yang lain? Tentunya selama hal itu tidak dilarang oleh Allah SWT Idkhalus surur alal muslim Inilah amalan para wali Allah Inilah amalan orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan Allah SWT Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadit Yang dikatakan oleh Imam Tobroni RA berkata Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah SWT Setelah hal-hal yang wajib Adalah menyenangkan hati seorang muslim Nah kalau menyenangkan muslim yang lain aja Pahalanya segitu gedenya Ya setelah faro'i Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT Lantas bagaimana kalau menyenangkan orang tua kita Contohnya Orang tua lagi kesepian Duduk Kita nemenin Mendengarkan cerita orang tua kita Walaupun ceritanya tiap hari Ya itu itu saja Ceritanya diulang-ulangi Biasanya semakin tua Ceritanya tidak berubah Ceritanya ya itu dan itu dan itu Kemudian demi menyenangkan orang tua kita Kita mau mendengarkannya Seakan-akan kita belum pernah mendengarnya Atau ketika ada teman kita Saudara kita menceritakan sesuatu Walaupun kita sudah tahu Kita berpura-pura Belum tahu Demi apa? Menyenangkan hatinya Amalan yang seperti ini tampaknya sederhana Tapi pahalanya besar luar biasa Juga diantaranya ada orang yang mungkin Dia mau pergi ke acara akad nikah Dia enggak punya pakaian yang layak Ya biar dia senang Mendatangi walimah acara akad nikah Kita belikan pakaian yang baru untuk dia Ini menyenangkan seorang muslim Nah diantaranya menyenangkan anak-anak kecil Nah itu ada beberapa awliya orang-orang soleh Yang hobinya menghibur anak-anak kecil Bermain dengan anak-anak kecil Untuk menyenangkan hatinya Semua yang dilakukan ini dalam rangka apa? Mencari cintanya Allah Ta'ala Karena Rasulullah SAW Inna ahadbal a'amali ila Allah Ta'ala Amal yang paling dicinta Allah Amal yang paling dicinta Allah artinya apa? Orang yang melakukannya akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena itu yuk Setelah mendengarkan kajian ini Melihat tayangan ini Kita berusaha menyenangkan orang lain Tentunya di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih telah menonton!